Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Amel dan Kim Ercon Alhamdulillah kemarin malam itu Mat Paco sudah ditobatkan Sama Kim Ercon Dan ilmu-ilmu hitamnya juga sudah diambil semua Sama Kim Ercon Dan disini juga ada Dr. Ahmad Yang Ikut kepada pokokan Kim Ercon Dan kemarin malam itu Sudah diambil ya Ilmu-ilmu hitamnya Mat Paco Mat Paco itu kemarin pas Diambil ilmu-ilmunya itu Keluar tanduk, matanya merah Dan Alhamdulillah beliau juga Sudah Mau ditobatkan Sudah insab lah Jadi gitu Gimana Kim Ercon? Ya pada intinya pada kesempatan malam hari ini Paco akan Meminta maaf Kepada para sahabat dimanapun kalian berada Kepada orang-orang dulu yang pernah ditindas Yang pernah dipalak Yang pernah disantet Yang pernah dihina Yang pernah diejek Nanti mungkin Paco yang Akan berbicara langsung Permintaan maafnya gitu Biar lebih afdol Cuman saya rasa ini Mad Paco masih ada Efek-efek Lemesnya gitu loh Jadi ketika penyakit non-medisnya hilang Itu pasti medisnya ada gitu Cuman coba Mad Paco minum ini dulu nih Saya mau makan Mau makan lemes banget Mau makan Itu apa sih? Ini Madu 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 coba diminum aja dulu nih Ke gelas Pegang gelas ya Mau ditengak langsung gak apa-apa Bantu mbak Itu aja dituangin sini ya Ya langsung tuangin Jadi itu madu bagus untuk kesehatan itu Ini ukurannya seberapa sih? Ya ada yang 350 mili Ada yang 200 mili Itu udah saya rajah itu Udah saya asma itu Mad Paco Gak cukup sih gitu ya? Ya sedang lah sedang Nanti mabuk juga banyak-banyak Orang kalau udah minum itu Madu dari Kimbercon itu Mad Paco itu Dia akan anti santet Gak mempandisantet Mad Paco Garansi seumur hidup Udah rontok semua ilmu kamu ini Seumur hidup saya Belum pernah saya menikmati ini Nikmati apa? Madu Madu Ini namanya Madu Madu Kimbercon Madu Kimbercon saya ngambil dulu di Jambi Bukan dulu baru-baru kemarin Di Lampung juga Tapi ikhlas ya? Ikhlas ya Ya diminum dulu aja Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah itu Chul Banyak yang mau madu saya gitu Gampang mesennya Chul Ustadz manis rasanya? Ya madu Yang pahit itu pucuk tai Seger ya? Alhamdulillah Mau gak? Nanti bawa Sengaja nih nanti Buat kamu Satu gigi Alhamdulillah Baik banget Iya Kalau ngambil kamu Susah ini Naik pohonnya besar Belum jatuh Patah kaki Mending yang udah tersedia Saya katakan Sudah menurut hidup saya Belum Karena saya merasakan Minuman yang terakhir nih Yang saya di botol Itu yang ada tulisan Cang bintang gitu Iya kemarin Mbak Inul Inul Darastis Tidak tahu artis Mesen terus Madu Kimbercon Katanya setelah minum Madu Kimbercon Suara jadi enteng Yang tadinya badan berat itu enak Minum lagi aja ya minum Silahkan 50 juta Untuk Mbak Inul itu Tapi Harga aslinya Iya Nelak karisma tau Nelak karisma minum juga ini Triswaka Zidan Ini yang diminum Iya Andika kangen bentuk Ada mesen Madu kesini Kalau kalangan artis itu 10 juta saya jual Tapi untuk subscriber mah Untuk penonton Setiagi Kimbercon Memurah aja 350 ribu Dapet tas B Sil botol ini 350 ribu Buat ongkos gerbuk dukun Cul Iya Biar kuat Biar kebal Alhamdulillah Alhamdulillah Cara pesannya juga gampang Cul Cara pesannya Lewat WhatsApp Nomor saya 08-12-14-68-4098 Ini nomornya Oh iya itu tuh Kehadangan tuh Nomornya Tinggal ngechat ke nomor WhatsApp Kirim nama pengirim Alamat lengkap Transfer Transfer Awas Banyak penipuan nih Rekening saya cuma satu Atas nama Zaki Haikal Iman Banknya Bank Mandiri Selain bang itu Palsu itu Penipu Terus dipatahin kakinya Cul Yaudah mungkin Kenapa Cul Jadi gak sembarangan Pesan gitu ya Nomornya gak sembarangan Nomornya Yang jelas Kan di Facebook Banyak yang jual Madu Pake nama-nama Kimbercon Yang jual Merah Delima Liontin Pusaka Bahkan yang minjem-minjemin Uang Berhiba Kredit bank koperasi Pake atas nama saya Padahal saya gak pernah itu Jangan percayalah Yang di Facebook Facebook mah Pokoknya nomor saya Yang paling asli Apapun itu transaksinya Itu nomor saya WhatsApp Jadi harus hati-hati Kalau kesenggaran ke Kimbercon Jadi harus ada kuncinya Kuncinya itu nomor WhatsApp saya Selain nomor ini Selain nomor itu palsu Dan rekening itu Atas nama Zaki Haikal Iman Atau ibu saya Hajah Dedek Kursiah Gitu Oke mungkin Begini Cul Ya Di gak-enggak juga Lu harus minta maaf Sama penonton Cul Sama gitu ya Iya Karena kan Secara tidak langsung Takut ada ucapan Tinggal laku Yang bikin Menyinggung perasaan Merugikan orang Itu kan Lu harus minta maaf Gitu Ngalamin ini Saya harus minta maaf Iya Ngadepnya ke situ aja Ke kamera nih Selalu mau ngomong apa dah Pakai Gak jelas Pakai ini nih Nanti orang denger gitu Iya Pakai itu denger Suaranya rentang nanti Gak perlu pakai salam-salam ya Pakai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Irrobilalamin Saya Mad Pacul Malam ini Malam ini Saya Alhamdulillah Ada Tufek dan Hidayah Atas berkat doa Ustaz Mercon Dan juga Amel Mbak Amel Mbak Amel Saya Alhamdulillah Bisa dibawa ke Pada epokan Yaki Mercon Maka dari itu Saya terutama Mohon maaf Lahir batin Atas kerjaan saya Yang sengaja Ataupun yang tidak disengaja Terutama Saya mohon maaf Kepada Kang Ujang Bustomi Mohon maaf Dunia Akherat Mad Pacul Mohon dimaafkan Juga yang ada di Jawa Mana itu Yang namanya GNS Saya mohon maaf Saya Mad Pacul Malam ini dengan hati ikhlas Saya minta maaf Dan Kepada Netizen atau penonton Semua seluruh dunia Yang telah Tersakiti dengan lidah saya Juga para warga Yang ada di sekitar Yang telah Saya ambil Dengan tidak senang hati Saya mohon maaf Mohon ikhlasnya Karena saya tidak bisa Mengembalikan Karena harpa itu sudah Tidak ada di tangan saya Mungkin Karena saya bagi-bagi Sama anak buah saya Dan uang itu saya Pakai hura-hura yang Tidak jelas Maka darah itu Dari itu Mohon maaf Saya lahir batin Mohon maaf Saya lahir batin Udah guru Saya tidak kuat bicara Sudah tidak kuat bicara Sudah tidak kuat bicara Sudah tidak ada lagi Yang mau diomongin Sudah ya Ya Jadi bagi para sahabat Sekali lagi Mudah-mudahan penonton ini Jangan ada rasa Benci sama Mad Pacul Udah tobat Jadi yang dibenci itu Kelakuannya gitu Ketika ada yang maling ayam Maling motor Itu jangan digebugin Sahabat Jangan digebugin Takutnya dia besok Lusa insab Jadi ustaz Jadi kiai Banyak muridnya Kita mau ngomong apa gitu Yang dibenci itu Kelakuannya lah gitu Jadi gimana col Lu rumahnya dimana Coba tanyain mbak Amel Rumahnya dimana Dia punya anak berapa Awal mula dia jadi penjahat Gimana Coba tanyain mbak Amel Awal mulanya kenapa gitu Kok bisa Sampai terjun ke Dunia seperti itu Dari jahat Dari awal mula Karena saya masih Bersikap berjiwa muda Saya sering nongkrong Di perangkatan Atau saya ikut Bergabung sama Orang-orang Seperti itu Teman saya Yang ada di perangkatan Atau di tempat nongkrongan Nah disitu Teman-teman saya itu Menganggap bahwa Saya itu paling berani Jadi semua itu Nurut ke saya Jadi Saya dianggap lah Jadi kepala gitu Dalam kepala itu ya Dia ikut Perintah saya Kalau kata saya Ambil ya Ambil gitu Kalau kata saya Bongkar ya Bongkar Kalau kata saya Cegat ya Cegat Seperti itu Nah disitu Saya merasa Enak Puas Pemasukan itu Semakin lama Semakin besar Saya Mungkin Hasil anak buah saya itu Ya disetorkan kepada saya Tapi saya bagikan lagi Disitulah kami Bareng-bareng Entah apa Semuanya kami Maunya kami Segala apapun Kami beli Terkadang kami masuk Bar gitu Atau masuk Cafe Yang Kalau yang gitu-gitu Saya jujur aja Jadi mengasih Hasil rampok itu Ya seperti itu Jadi apapun yang didapat Selalu gak puas Makanya selalu berbuat Seperti itu terus Iya Dari umur berapa itu Mungkin dari umur 30 30 Sekarang umur berapa Sekarang udah mencapai Saya perkiraan 50 tahun Lebih mana Udah hampir 25 tahunan ya Anak punya anak Saya punya anak Berapa Mungkin kalau dihitung Saya lupa Karena anak saya waktu itu Dimana saya suka sama perempuan Saya nikahi Karena saya tinggal Bahkan kini nikahi juga kali ya Banyak kali ya Bisa juga ada gitu Tapi Ya seperti itulah hidup saya Tinggal-tinggal aja gitu Dimana saya senang sama ngecewek itu Saya nikahin Kalau saya digerpak Ya mungkin sama Spiritual Mungkin anak buah Pak Ustadz Gak siapa Saya kadang-kadang Rupa ya Itu saya tinggalkan Saya kabur gitu Pindah tempat Gak tanggung jauh Sepiting juga Kalau ada rahimnya Mungkin itu anaknya Udah berapa kali itu ya Abis sama saya Kambing sama kambing Kambing Pokoknya apa yang ketemu aja Kalau lagi mabok Berarti istri Gak tau ya Berapa gitu Gak tau Gak tau Kalau saya sebutin Takut salah Kalau gak disebutin Saya lupa-lupa inget Gak hitung Gak hitung Saya dimana tinggal Saya punya istri Bersama kayak itu ya Abah Rojak Istrinya banyak Sama kayak Abah Rojak Itu mengenai Abah Rojak Guru Sempat jadi gembong juga ya Abah Rojak ya Sempat Karena Dia sama saya itu Mungkin Satu perguruan Cuman Dia berguru dikatanya Saya berguru diadainya Sempat ketemu Sempat akrab Caya dengan dia Cuman kami selalu berjauh Hanya sewaktu-waktu bertemu Disitu pun juga saya dulu Punya permasalahan sama dia Karena saya punya ilmu Dari guru saya itu Hanya kelicikan Kelincahan Bicara Kalau dia itu Bisa Cewek Secantik apapun Mau kepada dia Rojak itu ya Ilmu kelihatan dalem Dan Abah Rojak juga Sampai saat ini Saya belum mampu mengalahkan Mungkin besok lusaha Nanti akan saya datangi lagi Dan Nita pun Insya Allah Aman sama saya Dia lagi masih di goa Amin Pembersihan Hal-hal yang Negatif lah gitu Terus lu mau sampai Kapan co Mau balik lagi Ke gembong dulu Ya saya Setelah Diurus sama Guru Mercot Juga sama Mbak Amel Mungkin saya kepengen ikut Pada pokoknya Guru Mercot Mau disini Ya Itu kan Kalau guru senang hati Untuk menerima Saya ini Apa adanya Seperti ini lah hidup saya Saya mohon hidup saya itu Dijalurkan ke jalan Yang diridui Allah Itu misalkan ada istri-istri Kamu nonton Kenal sama kamu Itu suami saya Lu mau ngomong apa sekarang Amat istri lu itu Halo Halo Ben Nama Kiti Romlah Markona Mohon maaf Jubeda Oh Jubeda Saritem Munah Maisaro Rodia Sirodia itu Dulu kan Jadi ini Jadi mbak Amel dulu Saya setahun Jadi musuh saya Nggak kalah-kalah Saya mohon maaf ya Yang nggak disebut Umen si Umen Rumah Rumah Teru ya Teru ya Amin Maafin Pak Jul Amin Pokoknya yang nggak Kesebut Yang ingat lagi terakhir Siapa nama-nama perempuan itu Istri-istri kamu Ada nggak di penonton Nonton Si Santi Oh Sakila Sakila Mau maaf Abang Nggak bisa pulang lagi Mau berguru disini Mau berguru Mau cari ilmu yang putih Menjadi doi Allah Doi Nabah ya Mau ikut sama Bucat Mercon Ini kalau mengenai Sama dokter Ahmad ini gimana Nah dokter Ahmad kan Kebetulan Kemarin bertemu Amin dokter Ahmad kan Waktu transaksi Amin Amin Pacul Kesan-kesannya itu apa Awalnya mengira dia ini Gimana tuh dokter Ahmad itu Pakai ini biar terang Suaranya Awalnya sih Pas pertama ketemu sama Ahmad Pacul ini Dia baik orangnya Ya entah itu saya Kehipnotis atau tidak Saya belum tahu Baik Dia tuh Ya bener Ngejanjiin sesuai Ya sesuai Apa yang dia kasih gitu Bener Ternyata Setelah kejadian semalam Dan saya baru sadar Ternyata saya Selamanya ditipu Gitu Dan baru Melihat lah Bahwa Iya Aduh ilmu Baru ngalamin lah Kejadian Ternyata ada juga ya Kan Kalau situ kan Mungkin lebih ke formal ya Ya Sekolah Kuliah Mungkin ya Karena awalnya saya tidak Mengerah tuh Ya Mengerah hal seperti itu Dan ternyata Wah Beda Maksudnya ternyata tuh Setelah saya tahu Wah ternyata Saya selama ini Orang yang salah Iya orang yang salah Dan baru menemukan juga Keilmuan-keilmuan Yang bisa mentali Darat jauh juga Nah itu dia Tadinya gak percaya ya pak Awalnya saya Ya awalnya saya gak percaya Cuman ya Setelah saya Rasional Ya setelah saya dibukakan Mata ininya Dan alhamdulillah Saya percaya Saya percaya Sama Kim Ercon Dan Amel Dan tertarik juga gitu mungkin Dan saya tertarik Tertarik untuk apa itu Dan saya tertarik untuk Berguru Berguru disini Berapa tahun jadi dokter Saya jadi dokter Udah hampir mau 5 tahun Dokter hewan itu ya Dokter apa itu Rahasia Oh rahasia Iya Itu kenapa itu Mengenangin perut Laper kali Tapi tadi setelah minum Ini Enak Laper kali Agak mendingan Tadi nanya Ada apa Pedagang nasi Pedagang nasi Emang punya duit Ya saya jujur aja Kalau duit sih udah Abis ya dulu sih Memang saya Abis saya udah gak begitu Mungkin ada yang bisa kalilah Di dompet Di kantong Dompetnya sih masih ada Ada duitnya gak ya Bukan duit ya Wapak jimat Itu simpan buang itu CM ATP Mau ini Ada Berapa itu Coba lihatin di kameramen Seribu Ada lagi Bukain lagi Seribu Seribu Coba di dompet Bukain dompetnya Seribu itu Gak ada Buka itu Diblokir sama pemerintah ya Ini masih ada Dibuang aja ya Buang aja itu udah Udah gak manfaat Nanti ganti dengan Kodam yang baru Udah tahan dulu lapernya Itu para Sandri Lagi masak Lagi ngeliwat Lagi ngeliwat Lagi masak Nanti makan bareng-bareng Sandri udah matang dulu Nanti Tahan dulu ya Tapi udah masak ya Udah masak Biasanya jam segini Dulu-dulu Ngapain jam segini Jam berapa ini Jam 8 Jam 7 Masuk bar Tuh Kayak gini Mabok Minum Udah pernah minum apa aja Minuman merknya apa aja Whisky Whisky Berapa harga Whisky 87.000 Bukan Whisky Whisky palsu Whisky palsu itu Yang palsu Yang itu yang penting kok Whisky terus Yang penting enak aja Whisky itu hampir 800-700an Kalau di klub malam itu Bisa kena 2 juta 1 juta setengah Terus beli apa lagi Minum apa lagi Kayak Raja Wali Itu mention-l mention Pokoknya Saya itu jom Kalau udah masuk ke situ Kadang-kadang barang anak buah saya Saya duduk di bangku Taunya saya minum Ada yang kecil Ada yang kecil Anak buah saya Mintanya duit Sama saya sekian Sekali masuk tempat Diskotik Habis berapa Kadang-kadang Kalau saya hasil merampok Ada 20 juta 30 juta Itu malam itu juga habis Habis Pake LC perempuan gak Ya udah pasti lah Berapa LC 1 jam Ada yang 500 juta Ada Cuman saya kadang-kadang Enggak berani Saya minta yang 20 juta Yang murah-murah Sejam itu 100 juta Itu dia mintanya Ternah Saya ada 20 juta Kamu bungkus kali Bungkus lah Pernah sih Saya bilang 20 juta aja dulu Kalau rasa enak Nanti saya nambah 20 juta lagi Semar PC Semar PC Gitu Itu becana Enggak saya juga Kalau saya tahu Bukan saya tahu Ya Ada banyaklah tamu yang sulhat Tapi enak kan Saya terhibur Kalau itu Aduh sorry Sorry Bahasa saya ini Masih ingat Jaman dulu aja Sorry Ustaz Kalau saya sih Gak mesti dipanggil Ustaz juga Gak apa-apa Kalau nyaman Manggil Con ya Con Gitu Kumpul-kumpul sama temen tuh Manggil tuh Udah gak Ngamandang Dia umur berapa Umur kan gue panggil Tahunya Nama dia seperti itu Jadi pada intinya Nanti kita bahas Abah Rojak Abah Rojak Strategi mengalahkan Abah Rojak Nanti saya sendiri Apa Bantuan kalian Apakah nanti Yang jelas Kita Kan ini Dokter ya Dokter Ahmad Dokter Ahmad Dokter Ahmad kan Sering pulang dinas Malam Sering Apa namanya Berpergian Jauh Kemudian kan Ya harusnya kita Punya pegangan lah Punya pegangan Minimal Buat jaga-jaga Gitu Nanti Saya melihat Dokter Ahmad ini Butuh Terhadap hal itu Nanti saya isi Badannya saya isi Nanti Insya Allah lah Mudah-mudahan Kalau ada Begal Kalau ada rampok Itu nanti Sepertinya Melihat macan aja Jadi takut Sama Dokter Ahmad Apalagi dokter Ahmad Kalau pulang dinas Bawa duit Bawa apa Dan insya Allah Saya juga akan Turunkan ilmu Supaya Dokter Ahmad ini Tidak mudah Ditipu Sama orang Dibohongin Sama rekan bisnis Dan yang lainnya Nanti Saya turunkan Keilmuan saya Sifatnya ini Baru tahap awal Baru hanya bisa Menjaga doang Belum bisa untuk Melawan Gitu Pokoknya Kalau ada begal Ada perampok Itu semua Bisa kita hindari Tapi Wallahualam Kalau ada Yang Pahanya segini Yang ini Begini Pinggir jalan Kegoda Apakah itu kan Kadang-kadang Iman kuat Imin gak kuat Gitu Imin suka si Imin ngaco Gitu loh Jadi Ustaz Ahmad Kita akan Proses transfer Keilmuan dulu Untuk perisai Jaga badan Boleh Ke sana Dokter Ahmad Ini Misalnya gak apa-apa Disitu Gak apa-apa Disitu Coba tarik nafas Pelan-pelan Tahan Tahan Khususan Minjasa Di dokter Ahmad Bibarakat Lepasin Pelan-pelan Tarik Lagi Pelan-pelan Bismillah Wagolok Wakampak Wabuldozer Wapistol Waksamurai Wagobe Wapacul Wacerulit Wakarit Lepasin Pelan-pelan Nanti Insyaallah Akan tahan Terhadap Benda-benda Tersebut Baca Bismillahirrahmanirrahim Tiga kali Bismillahirrahmanirrahim 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 Baca Sahadat Tiga kali Baca Baca Salawat Tiga kali Relax Tenang Dokter Ahmad Wabom Warudal Ukraina Warudal Rusia Wapurep 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 Wadong Dot Wajab Lai Gimana Gimana Ustaz Ahmad Lupa Warangdanya Tadi Lupa Biarin Harus Laki-laki Harus Kawin Banyak Jadi Ustaz Ahmad Dari Tarikan Napas Tadi Saya Bisa Mengecek Kamu Ini Darahnya Itu Darah Biru Kalau Belajar Ilmu Hikmah Punya Keturunan Dari Sunan Kalideres Dari Jadang Sama Sunan Kalijodok Kamu Kalau Belajar Itu Ilmu Hikmah Kamu Itu Cepat Nyerapnya Nanti Kalau Ada Waktu Ya Sering Selat 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 Jakarta Deket Dari Jakarta Kalau Mau Ketempat Saya Kesini Dari Stasiun Tanah Abang Naik Kereta Ke Stasiun Maja Dari Stasiun Maja Nanti Ada Alpamaret Di Belakang Alpamaret Itu Ada Rumah Tungkat Gedong Nah Itu Rumah Kepala Desa Tempat Saya Belakang Lagi Sini Naik Tempat Kim Mercon Jauh Dari Stasiun Maja Itu Paling 2 Menit 5 Menit Bawa Aja Jangan Jagalah Takut Dipersulit Gitu Kan Dipersulit Pengacara Saya Pakai Pengacara Sekarang 40 Bukan Itu Rumah Lura Lura Sini Nah Gitu Lagi Gitu Belakang Sinilah Gitu Dan Untuk Mbak Amel Gimana Rencana Kedepan Mbak Amel Kesibukannya Apa Nanti Kedepan Ini Mbak Amel Punya Channel Apa Nama Channel Saya Mohon Bisa Mantau Ini Teman Perguruan Saya Dulu Itu Waktu Dia Umur Berapa Masih Ingusan Adik 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 Kelas Jadi Dia Sering Berak Di Kalau Mandi Dia Basah Kalau Mandi Pasti Basah Mbak Amel Punya Channel Punya Channel Apa Nama Channel Namanya Amel Spiritual Official Amel Ya Nanti Dikasih Hp Masa Insya Allah Ya Hp Saya Kekurangan Hp Ini Ya Nantilah Kita Cari Duit Yang Halal Yang Penting Lebih Baik Nonton Spiritual Apa Yang Kita Dapetin Dari Hal Hal Yang Gak Halal Itu Pasti Bakal Ilang Sekejap Mata Kau Tau Baik Carinya Halal Aja Gitu Dengerin Mbak Amel Aja Tau Pak 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 Amel Ini Rajin Orangnya Saya Tahun Berapa Itu Ya Dulu Di Jawa Channel Amel Official Spiritual Official Sejarah Nonton Nanti Saya Cek Amel Spiritual Official Boleh Nonton Nanti Di HP Pokoknya Cari Amel Spiritual Official Siar Gitu Ada Paketnya Enggak Ngutang Kalau Enggak Ini Ada Wifi Gratis Rencana Kedepannya Mau Gimana Amel Masih Book Apa Ini Sekarang Kalau Ada Telepon Buat Bantu Masuk Masak Apanya Cibadu Obat Ngobatin Kadang Kadang Dari Chat Konsultasi Bicet Mudah 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 Perjalanan Mbak Amel Diluduh Isyam Allah Dilancarkan Apapun Itu Jadi Berhubung Ini Sudah Malam Jadi Mungkin Kalian Istirahat Aja Dulu Disini Nanti Saya Mau Ngedatengin Abah Rojak Sekalian Nganterin Mbak Nita Mungkin Saya Sendirian Aja Karena Disana Itu Situasinya Bahaya Banyak Pendekar Pendekar Lukun Santet Gantar Awang Awi Jawara Jawara Mbak Rewok Itu Semalam Saya Terawang Saya Istihoro Makanya Bahaya Pada Istirahat Dulu Disini Mungkin Nanti Saya Langsung Berangkat Disana Saya Akan Tobatkan Abah Rojak Dan Dukun Dukun Disana Ram Itu Kampung Kayaknya Mungkin Ada Yang Disampaikan Pesan Terakhir Dari Mad Pacul Pesan Terakhir Mungkin Tambahannya Tidak Banyak Banyak Buat Bisnis Saya Semoga Menerima Saya Itu Ada Istri Tua Istri Tuh Umurnya Berapa 70 tahun Pakai Behel Gak Gitu Ada Tenang Ada Lagi Sampaikan Pada Penonton Gini Tidak Dulu Penonton Jangan Sekali Kita Minum Minuman Keras Jangan Sekali Kali Kita Main Judi Jangan Sekali Kali Kita Main Janda Jangan Sekali Kali Kita Janda Dua Kali Aja Tiga Kali Gak Apa Empat Kali Kalau Janda Karena Semua Itu Bisa Musingin Kita Karena Judi Dan Minuman Bisa Menarik Kejahatan Yang Lainya Mbak 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 Luar 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 Negeri Juga Nonton Mbak Amel Banyak Yang Nanyain Buat Semuanya Buat Para Subscriber Dan Buat Yang Nonton Channel Kimercon Dan Channel Saya Jangan lupa Dukung Terus Biar Saya Berkembang Jangan lupa Doain Juga Semoga Apa Yang Kita Jalanin Apa Yang Saya Jalanin Sama Kimercon Ini Diriduai Oleh Allah Subhanallah Dan Selalu Diberkahi Langkah Kakinya Dan Selalu Dilancarkan Segala Urusannya Dan Dilayarkan Barangnya Amel Lagi Mbak Mel Dokter Pesan Pesan Dokter Ini Biasanya Pake Bahasa Inggris Dokter Pesan Pesan Yang Disampaikan Kepada Para Penonton Pake Bahasa Inggris Dokter Kalau Untuk Pesan Pesan Saya Tidak Banyak Cuma Dari Sini Kita Belajar Ngambil Hikmahnya Aja Bahwa Sesuatu Yang Apa Yang Didapat Secara Tidak Halal Itu Emang Cepat Abis Bawaannya Iki Bari Kita Maling Apa Emang Cepat Dapat Duitnya Cepat Juga Abisnya Beda Dengan Hal Kita Mendapatkan Sesuatu Dengan Cara Halal Mau Uang Sedikit Tapi Bisa Awet Tergantung Kita Sebenarnya Yang Penting Jangan Dibelanjai Simpen Aja Di Shopee Pay Atau Dana Betul Itu Ada Lagi Yang Sampaikan Dan Saya Juga Berterima Kasih Udah Bisa Sampai Dititik Sini Sampai Bisa Ketemu Sama Kim Recon Dan Mbak Amel Terima Kasih Banyak Karena Sampai Detik Ini Ya Mungkin Ini Udah Jalannya Saya Harus Disini Semoga Kedepannya Saya Juga Lebih Baik Lagi Dan Langkah Kaki Merchan Dan Mbak Amel Juga Kedepannya Selalu Dilih Oleh Allah Subhanahu Tala Amin Udah Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Dan Lebihnya Mohon Dimaafkan Wa Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Jadi Dokter Dokter Ahmad Ini kan Dokter Nanti Puasa Nurbuat Jadi Selain Medis Kita Bantu Dengan Keilman Hikmah Pengobatan Nanti Ketapelau Sebagainya Banyak Mungkin Keturunan Ini Yang Masuk Keturunan Mesantren Juga Dimana Mesantren Di Bandung Juga Di Bandung Di Banten Di Jonggol Jadi Intinya Para sahabat Ketika kita Kena penyakit Itu Harus Bersinergi Dulu Dengan Dinas Kesehatan Terdekat Datang Ke klinik Datang Ke puskesmas Terus Kalau Udah Nggak Sembuh Baru Kita Bersinergi Dengan Sepertisi Spiritual Cuman Spiritual Kita Harus Bisa Milih Milih Jangan Asal Spiritual Jangan Asal Sakti Aja Di Youtube Jangan Asal Denger Aja Kadang Kadang Ada Spiritual Tapi Ya Begitu Sahabat Ya Cuman Terik Doang Penipuan Pengobatannya Dan lain sebagainya Lebih Baik Bismillahirrohmanirrohim Sembuh Tapi Nggak Sembuh Daripada Ditipu Keluar Keluar Magic Com Keluar Kontainer Dari Dalam Perut Kan Itu Udah Ngelawak Gitu Sahabat Udah Ada Cukup Mbak Amel Mungkin Yang ngomongin Lagi Kayaknya Masih ada Yang mau Diomongin Apa Ada Yang mau Dikeluarin Cukup Oke Sahabat Mungkin Perdepan kita Pada malam Hari ini Itu aja Berhubung Yang bukanya Mbak Amel Yang tutup Mbak Amel Silahkan Mbak Amel Ditutup Sebelum Dan sesudahnya Langsung aja Untuk Para subscriber Dan para penonton Kimerchan Dan saya Mbak Amel Semoga Kalian semua Selalu Dibatkan Kesehatan Dan selalu Berada Dalam Mendungan Allah Sebelum Dan sesudahnya Jika ada Kesalahan Atau Kata-kata Yang Tidak Menyenangkan Di hati Kalian Mohon Dimaafkan Akhiru kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh